Mata mana yang tak tersita perhatiannya saat melihat gedung anggun berkelir putih gading, megah, dan berlangga meromaui ini? Ya, terletak persis di depan Pasar Baru Jakarta Pusat, gedung kesenian Jakarta tak hanya arsi dipandang, tapi juga bernilai historikal dalam rekam dunia kesenian Indonesia. Diresmikan pada 7 Desember 1821, gedung yang semula bernama Skroburg Welter Redder atau komedi Gebau berdiri atas prakarsa kelompok sandiwara paling kondang saat itu, Tonil Utdesing. Meski tergolong megah dan mewah, namun proses pembangunan gedung pertunjukan seluas 5.100 meter persegi ini hanya memakan waktu 14 bulan setelah dikeluarkannya surat keputusan pemerintah. Namun, pembangunan gedung sempat tertunda beberapa waktu karena kolera yang mewabah dan merenggut ratusan jiwa penduduk di Hindia Belanda. Ada barang, ada harga. Jangan kaget ya, anak Jakarta. Untuk membangun gedung mewah ini, kolonial Belanda menelan nominal fantastis hingga menyentuh 60 ribu gulden dalam kurs mata uang saat itu atau setengah miliar jika dikonversi ke rupiah saat ini. Sungguh angka yang sangat besar ya, anak Jakarta, jika dibandingkan dengan kelayakan hidup warga lokal Batavia yang kala itu mengalami kesenjangan sosial yang tajam akibat penjajahan dan imbas wabah kolera. Dari gedung teater sederhana, di tangan Dendles, inisiator gagasan pembangunan gedung, teater bambu itu disulap menjadi gedung teater Skrobrook Water Radeh yang mewah seperti yang anak Jakarta lihat saat ini. Namun, di masa kedudukan kolonial Jepang di masa Perang Dunia II pada 1939-1945, gedung berganti nama menjadi Kirisu Gehichyo ini diambil alih oleh tentara Jepang sebagai bioskop dana NCT Theater. Pertunjukan tonil atau sekelompok sandiwara masih tetap dihelat di sini, namun dengan kurasi ketat dari tentara Jepang. Gedung ini menjadi saksi dari Operasional Keimin Bunkas Sidosho atau Badan Urusan Kebudayaan Jepang. Warga Batavia saat itu diajak untuk ikut bersandiwara. Alih-alih bermain peran, sebenarnya para leluhur kita itu dipropaganda secara budaya agar mau mengakui kedudukan Jepang atas Hindia Belanda dan Jepang sebagai penguasa Asia. Oh iya, anak Jakarta. Kala itu, selain sebagai gedung pertunjukan, Jepang juga menjadikan gedung kesenian ini sebagai markas sentara mereka. Puas membahas riwayat gedung sekarang, mari kita telusuri wajah gedung kesenian Jakarta saat ini. Saat pertama kali masuk ke pintu utama gedung, mata kita akan disuguhi deretan foto para seniman pertunjukan papan atas dari dalam dan luar negeri. Foto-foto berkelir hitam putih ini dijepret pada masa 1980, 1970, 1960 hingga di periode awal gedung ini dibangun. Sederet seniman besar yang pernah melantai di Statskowburg atau teater kota ini diantaranya rombongan kelompok sandiwara negara-negara Eropa, tari balet, resital musik jazz klasik dan kontemporer, serta karya-karya eksperimental dari para seniman dengan reputasi karya jempolan. Pada 1941, ternyata juga ada seniman lokal yang diperbolehkan tampil di sini, yaitu Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI yang mementaskan lakon setahun di Bada Hulu dan perkumpulan Dewi Mada yang dibintangi oleh pasangan Dewi Mada dan Feri Kok dengan lakon manusia baru karya Sanusi Pane. Aroma kayu jati antik yang khas, semerbak tercium saat memasuki deretan bangku penonton. Anak Jakarta bisa lihat sendiri bagaimana langgam Romawi begitu dominan pada interior arsitektur gedung kesenian Jakarta. Dominasi warna merah dan putih keemasan khas Empire Eropa ini nampak persis seperti gedung pertunjukan prestis di daratan Eropa. Bicara soal fasilitas, gedung yang didesain oleh Mayor Skulse dari VOC ini dilengkapi dengan 451 kursi penonton di bawah dan tribun, panggung berlantai kayu jati asli berukuran 10,75 x 14 x 17 meter, ruang tata rias aktor, tata suara dan tata cahaya yang proper. Meski ada beberapa fasilitas yang rusak karena termakan usia, namun secara keseluruhan gedung kesenian Jakarta masih sangat layak untuk menjadi tempat pertunjukan bertaraf internasional. Wajah gedung kesenian Jakarta yang masih terlihat kokoh ini ternyata adalah upaya panjang Pemprov dan sejumlah peneliti dinas pemugaran gedung. Karena pasca kemerdekaan Indonesia, gedung ini sempat tak terawat, barulah dipuga dan dikembalikan fungsinya sebagai etal lase seni pertunjukan setelah terbitnya SK Gubernur DKI Jakarta nomor 24 tahun 1984. Kini, gedung kesenian Jakarta tak hanya milik para seniman dunia. Anak Jakarta yang ingin berpenta seni di sini juga dapat menyewa gedung dengan memasukkan proposal karya yang akan dikorasi oleh tim kuratorial gedung kesenian Jakarta. Biaya retribusinya cukup terjangkau untuk menyewa gedung yang punya riwayat panjang sejarah seni pertunjukan di Jakarta ini. Kedepannya, gedung kesenian Jakarta akan memasuki proses revitalisasi bersama dengan gedung kesenian Miss Cici dan gedung wayang orang Barata. Semoga saja, di akhir tahun nanti, Jakarta sudah punya gedung kesenian dengan tampilan yang fresh dan kian terawat, sesuai dengan semangat zaman hari ini. Terima kasih. Terima kasih.